selamat siang Mas Reza inilah penampakan untuk rute-rute bukan rute ya Pak ini, rintangan bukan rintangan ya Pak trek untuk diintasi ada bentuk angka 8 kemudian jik-jik di depan sana dan juga ada fungsi yutun di belakang sana kalau yang ini seperti lingkaran ini bentuk angka 8 yang harus diintasi oleh pemohon SIM ketika menjalani ujian praktik setelah sebelumnya menjalani ujian teori di ruang komputer di bagian layanan SIM di MAPO Restana Laut itu masalah di depan itu di depan sana itu adalah fungsi yutun ya semacam ketika kita berkendara, belok jalan raya melewati median jalan kemudian yang lurus di depan ini ini harus diintasi secara zigzag dan sesuai ketentuan juga diharapkan tidak tersentuh tiang-tiang yang diletakkan ini ya Polres Satelantara Laut memberikan beberapa kali kesempatan bagi pemohon SIM ketika pada ujian praktik dianggap belum berhasil atau belum lurus maka akan diberi waktu untuk mengulang sehingga betul-betul memiliki skill kesakapan dalam berkendara selamat menikmati ini pemohon SIM terus milawati dari kelurahan Pelihari pemohon SIM pertama pemohon SIM baru SIM C ini adalah penampakan arena uji praktik lapangan bagi pemohon SIM SIM baru ini untuk SIM C seperti yang dilihat ini adalah tentu penampakan dari track-track yang harus diintasi pemohon ada yang menyerupai angka delapan kemudian zigzag kemudian berputar seperti U-Tune berputar di arena U-Tune atau memutar balik tahapan awalnya pembersihan bagi pemohon baru maupun perpanjangan pertama harus mengurus surat keterangan sihat dari dokter dengan membawa fotokopi KTP bagi yang pemohon baru dan sementara bagi pemohon perpanjangan KTP dan fotokopi SIM lama kemudian setelah itu mengikuti tes psikologi dan juga harus membawa fotokopi KTP maupun SIM yang lama kemudian setelah itu membawa perkas ke dua perkas tersebut ke polres tanah laut untuk kemudian dilakukan pendataan kemudian menunggu giliran antre untuk foto dan membuhan sidik jari dan selanjutnya bagi pemohon baru menjalani ujian praktik lapangan di tempat ini untuk SIM C selamat menikmati 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 untuk bisa melintasi arena arena area ujian praktik lapangan ini perlukan skill terampilan yang cukup mumpuni untuk bisa melintasi semua trek trek alur ujian praktik ini diantaranya ada yang lintasan yutun berbeda pasaran untuk berfungsi untuk berbalik arah ketika melintasi median jalan raya kemudian ada jikjak ini adalah harian jikjak kemudian juga ada lingkaran menyerupa angka delapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk melewati beberapa pengendara misalnya ada hambatan bisa kita lewatin untuk angka delapan ini untuk mencoba kelincahan kita dalam berkendara sama juga kalau yang jikjak ini termasuk sama ya sama untuk ini kegunaannya kurang lebih sama untuk kegunaannya untuk kelincahan kita dalam berkendara kalau yang di ujung tadi memang untuk memutar di hadian terbalik karena putar balik misalnya untuk yutun untuk putar balik diantara lawan arah itu kegunaannya Pak memang halam juga yang melintas ini gak gampang ya betul Pak untuk beberapa pengendara mungkin belum bisa terbiasa makanya kita juga berulang-ulang ada juga kami setiap hari minggu coaching klinik di RTH dibantu juga untuk masyarakat yang belum bisa paham untuk penggunaan di tes beberapa tes seperti angka 8 jikjak dan angka yutun itu bisa dibantu di pembelajaran di RTH hari minggu tiap hari minggu atau dua minggu sekali beberapa dua minggu sekali bersama samsat keliling juga oke makasih Mas Raja ini Pak ini penjelasan dari petugas tertentas yang menangani uji praktik kelapangan pada hari ini Mas Raja ini penampakan dari rute rutenya rute alur alur trek atau trek yang harus dilintasi pemohon ini dari pemirsa pemohon simbaru harus melihat yang aku memang cukup menantang juga karena cukup susah melintasi yutun di depan sana demikian teman-teman saya terima kasih yang telah subscribe bersamaan Anda oleh Bajar Masin Postkrip melaporkan selamat siang selamat beraktif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati